Halo Sobat Jepritek, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membuat video tentang cara mengaktifkan screensaver di Windows 11. Ternyata teman-teman, di Windows 11 itu kita bisa mengaktifkan screensaver seperti di Windows 7. Nah, untuk cara mengaktifkannya dan menyetingnya, silakan teman-teman ikuti video ini. Sebelum itu, silakan teman-teman bantu subscribe channel ini. Supaya channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, silakan teman-teman buka setting di start menu. Kita buka setting. Nah, pada bagian setting ini kita buka personalisasi atau personalisasi. Nah, di bagian ini kita pilih scroll ke bawah. Kita pilih lock screen, ya. Lock screen. Kita pilih, klik. Ini kita scroll lagi ke bawah. Paling bawah, ya. Scroll lagi ke bawah. Ini ada screensaver, ya. Screensaver, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa memilih screensaver-nya mau bentuk seperti apa. Ini sama dengan di Windows 7. Contohnya saya menggunakan 3D Text, ya. Menggunakan 3D Text. Nah, kita setting di sini. Setting. Nah, ini tulisannya. Kita ubah jadi Jepri Text, ya. Misalnya, ya. Teman-teman bisa ubah. Jepri Text. Lalu ini ukuran tulisan, kecepatan, ya. Rotasi. Rotasi speed. Resolusi, ya. Banyak. Nah, ini. Retasnya tipe. Label, misalnya, ya. Kita OK. Nah, dia akan seperti ini. Tampilannya. Kemudian kita preview. Dia akan tampil. Waktunya 1 menit, ya. Sama seperti Windows 7. Kita bisa setting. Waktunya tampilnya bisa 2 menit, 3 menit. Atau bahkan lebih. Kita preview. Nah, ini dia tampilnya, teman-teman. Ini dia Screen Shaper, ya. Jadi, kita bisa aktifkan. Lalu kita update. Lalu OK. Kita close. Selesai, ya. Teman-teman. Nanti akan aktif ketika 1 menit laptop kita tidak digunakan. Oke, teman-teman. Itu dia video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, ikuti terus video-video dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.